sudah terlihat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Kepala PP Paut dan Dikmas Profesi Sumatera Barat Pak Dr. Wisman Endrimon yang juga terhormat disini telah hadir beberapa tim dari PP Paut dan Dikmas ada Bu Kusfrinelli dan lain-lainnya tentunya teman-teman dari PP Paut dan Dikmas dan juga tentunya telah hadir juga disini guru ya, guru ataupun juga mentor serta teman diskusi saya ini terus terang saya senang sekali bisa bersama-sama dengan beliau ada Prof Neti disini tentunya Bunda Neti ya, apa kabar Bunda? semoga sehat selalu ya Bunda Alhamdulillah nih saya bisa belajar lagi dengan Pak Arya makasih nah tentunya juga yang kami banggakan yang terhormat para peserta ya webinar untuk ayo sekolah ya dalam upaya kita mendorong apa namanya terjadinya ya proses belajar baik itu dalam konteks pertemuan tatap muka maupun kondisi saat ini kita tentunya juga masih harus banyak memberikan ruang juga untuk BDR karena tentunya ini semua luar biasa dinamikanya semua yang sudah kita rencanakan dalam hitungan minggu-minggu terakhir ini dinamika yang sangat luar biasa dan ternyata ada hal lain yang kita perlu pertimbangan pertimbangkan namun tentunya tetap kita apa namanya berusaha yang terbaik utamanya untuk memberikan layanan yang berkualitas untuk paut kita sudah belajar dari tahun lalu dan sudah ada juga hal-hal baik yang kita petik tentunya semangat ini tetap harus kita dukung sama-sama kita bergerak sama-sama untuk melaksanakan ayo siap sekolah dalam berbagai macam model layanan apapun seperti itu pada kesempatan ini mohon izin tentunya seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi mohon izin kepada Pak Kepala, Prof. Neti, dan Bapak Ibu semuanya kami menyampaikan materi terkait dengan kebijakan terkait bagaimana kebijakan PTM terbatas menyambut tahun ajaran baru 2021-2022 mohon izin untuk memulai yang pertama terkait dengan materi ini akan ada beberapa hal yang akan dibahas pertama terkait dengan PTM terbatas bagaimana kebijakan PTM terbatas kemudian satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas teknis pelaksanaan persiapan serta pemantuan PTM terbatas tanggung 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 tugas dan tanggung jawab serta pengenalan lingkungan sekolah masuk kepada pembahasan pertama terkait dengan kebijakan PTM terbatas Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan pengertian PTM terbatas tentunya ini merupakan pengertian yang harus sama-sama kita sepakati sehingga persepsi ini sama mulai dari pusat dan daerah dan tentunya dalam hal ini juga persepsi bagi level satuan untuk melaksanakan PTM terbatas jadi PTM terbatas adalah kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan melalui tatap muka antara peserta didik dan pendidik tentunya yang digarisbawahi adalah secara terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat dalam artian meliputi pertama jumlah siswa maksimal 50% kemudian aktivitas dalam sekolah sesuai dengan protokol kesehatan 5M kemudian durasi jam pelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan materi pembelajaran yang bersifat esensial prasyarat dan karakter dan tentunya kecapkapan hidup kemudian yang berikutnya menggunakan metode blended learning atau campuran yaitu dengan pembelajaran jarak jauh dan juga pembelajaran tatap muka nah ini tentunya sekolah harus siap karena tentunya setahun kemarin kita sudah belajar dan berkahnya adalah memang saat ini sekolah sudah siap untuk melakukan dua moda pendekatan tersebut kemudian yang berikutnya mengikuti instruksi mendagri nomor 12 tahun 2021 terkait pemberlakuan PPKM nah ini yang kami perlu garis bawahi juga tentunya orang tua atau wali peserta didik dapat memilih untuk moda layanan yang diberikan mau itu tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh bagi anaknya jadi artinya memang kita harus memberikan kenyamanan bagi orang tua ketika dalam konteks mereka memilih sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mereka lakukan kemudian yang berikutnya terkait dengan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi yang pertama masih ya kita utamakan kesehatan dan keselamatan buat siapa saja tentunya buat peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat ini merupakan prioritas utama ketika kita akan menetapkan kebijakan pembelajaran kemudian yang kedua tentunya tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga merupakan pertimbangan dalam kita melaksanakan layanan pendidikan di masa pandemi ini berikut adalah rangkaian kebijakan yang sudah diterbitkan terkait pembelajaran pada masa pandemi penyesuaian-penyesuaian SKB tentunya sekali lagi tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan evaluasi capaian belajar serta kesiapan di segala aspek pendidikan baik di pemerintah maupun pemerintah daerah jadi kalau kita melihat prosesnya sejak dari tahun lalu 24 Maret sampai dengan 16 Juli dikeluarkanlah SM Medikbud nomor 4 yang tentunya poin-poinnya adalah kita pertama kali dihadapkan dalam kondisi harus belajar dari rumah kemudian tentunya ujian nasional diadakan PPDB juga harus dilakukan secara online dan juga tentunya kerumunan dilarang untuk terjadi kemudian ada regulasi berikutnya pada tanggal 15 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020 yaitu terkait bagaimana implementasi SKB 4 Menteri di sini tentunya ada beberapa persyaratan terkait dengan kondisi zona dari suatu wilayah jadi waktu itu ada zonasi yang hijau bagi daerah yang statusnya hijau mereka dapat membuka PTM dengan syarat tertentu kemudian juga kalau yang kuning masih harus belajar dari rumah yang orange juga belajar dari rumah dan yang merah belajar dari rumah jadi hanya yang hijau saja pada SKB yang awal kemudian SKB yang berikutnya penyesuaian pertama kali di tanggal 7 Agustus sampai dengan Desember 2020 ada perluasan atau penyesuaian yang awalnya PTM hanya dilakukan oleh zona yang hijau tapi tentunya untuk penyesuaian ini yang kuning pun dapat membuka PTM dengan syarat juga yang tentunya ketat terkait dengan kesiapan sekolah dalam melaksanakan pertemuan tatap muka kemudian Januari sampai dengan April ini juga ada penyesuaian SKB jadi tentunya untuk Januari 2021 apabila PMDA sudah memberi izin dan satu-satunya pendidikan memiliki semua syarat berginjangnya maka PTM diperbolehkan namun yang perlu diberi garis bawahi adalah tidak wajib seperti itu dan untuk Maret sampai dengan saat ini ada penyesuaian kembali khususnya ada penekanan terkait dengan PTK yang sudah divaksin COVID dan tentunya satuan dapat memberikan apa namanya PTM namun tentunya PTM-nya terbatas dan juga menerapkan protokol kesehatan dan juga PJJ ini beberapa proses kebijakan-kebijakan yang terjadi selama kurun waktu 2020-2021 terkait dengan PTM tentunya inilah yang menjadi pegangan kita bersama menjadi pegangan kebijakan secara nasional terkait dengan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID kemudian yang berikutnya ini terkait dengan SKB 4 Menteri pada bulan Maret ini tentunya telah mengatur akselerasi pembelajaran tetap muka dengan tetap jalan progres yang ketat tentunya yang pertama setelah pendidik dan tanggap pendidikan divaksin secara lengkap kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah kanwil kemenak atau kantor kemenak mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tetap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh jadi sekali lagi memang satuan itu harus siap untuk mereka memberikan layanan bagi peserta didik yang akan melaksanakan secara tetap muka maupun yang akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh kemudian yang kedua orang tua dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tetap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh tentunya pemerintah daerah menjadi aktor penting untuk terlaksananya untuk terlaksananya pembelajaran tetap muka karena tentunya izin dari daerah merupakan hal yang menjadi patokan ataupun perujukan yang tentu juga harus dipatuhi berikutnya dalam kondisi saat ini tentunya kita juga sama-sama ketahui terkait dengan adanya peningkatan peningkatan di beberapa provinsi terkait dengan pandemi kondisi saat ini sehingga menglibatkan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan salah satunya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021 tentang perpanjangan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan poskop penanganan coronavirus COVID-19 di tingkat desa dan pelurahan untuk pengendalian penyambaran coronavirus visis 2019 atau COVID-19 jadi pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar ini mengalami pendefinisian redefinisi kembali terkait di sekolah, perubahan tinggi, akademi, tempat pendidikan, atau pelatihan jadi untuk kabupaten selain zona merah melaksanakan kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan pengaturan teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan riset dan teknologi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk kabupaten, kota yang berada dalam zona merah melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara daring nah ini tentunya sekali lagi regulasi yang muncul terkait dengan kondisi saat ini yang berikutnya adalah bagaimana kegiatan untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang telah berjalan tentunya yang telah berjalan adalah yang pertama koordinasi dengan KLIN di tingkat pusat dan dengan berbagai penghubung pentingan di daerah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 kemudian sosialisasi pertemuan tatap muka kepada UPT, tim pembina unit kesehatan sekolah atau madrasah UKS ya kemudian juga musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS yang berikutnya Satuan Pendikan mendapatkan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan PTM terbatas pemerintah daerah dan UPT kemudian percepatan pendataan kami juga tentunya telah menjadikan dashboard pembelajaran PTM terbatas dan kesiapan belajar ini juga mohon dipantau bersama-sama karena khususnya untuk PAUD ini ternyata masih banyak Satuan yang belum mengisi data campigput.co.id kesiapan belajar mohon dukungan dan bantuannya untuk kita sama-sama melihat kepada dashboardnya kita akan bisa melihat sudah berapa banyak Satuan PAUD yang mengisi dan tolong sekali lagi kalau bisa kita himbau kembali agar Satuan PAUD seluruhnya dapat mengisi kemudian ada juga panduan webinar yang kita sudah luncurkan yang diluncurkan oleh Direkturat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen kemudian juga ada kampanye praktek baik PTM terbatas oleh sekolah yang terus juga kita siarkan atau kita sampaikan di berbagai macam forum baik forum-forum sebelumnya bisa melalui luring ataupun daring yang tentunya ini pun kami terus apa namanya sampaikan dengan melibatkan berbagai macam stakeholder terkait baik Kormit kemudian Satuan PAUD termasuk juga komunitas-komunitas ataupun organisasi yang juga mendampingi Satuan dalam rangka pelaksanaan pertemuan tata muka berikut terkait dengan panduan penyelenggaraan PTM di masa COVID-19 yang sudah dikeluarkan oleh kementerian tentunya disini memuat beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran kemudian ada beberapa informasi lainnya yang nantinya juga dapat Bapak Ibu lihat dan download di laman apa namanya bersama hadapi corona juga ada atau di laman Direkturat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikman disini juga ada ketentuan pembelajaran tetap muka terkait bagaimana kondisi kelas kemudian jumlah hari terus terkait perilaku yang wajib diseluruh dilakukan di Satuan PAUD terkait dengan juga bagaimana kondisi medis dan lain-lainnya tentunya di dalam panduan ini nantinya bisa kita jadikan referensi ataupun bisa kita rujuk untuk ketika kita akan melakukan pelajaran tetap muka ataupun proses pembelajaran jarak jauh selama pandemi yang berikutnya Bapak Ibu terkait dengan Satuan Pendidikan sudah melaksanakan PTM terbatas ini tentunya kami akan sajikan data data yang tadi sudah kami sampaikan di dashboard yang kami peroleh per 27 Juni ini sangat terlihat komposisinya bahwa yang sudah PTM itu ada sekitar 33,98% dan yang belum PTM ada sekitar 66,2% dan total sekolah yang sudah mengisi ini ada sebanyak 435.424 kemudian yang sudah PTM 68 yang belum PTM ada sekitar 68.000 yang belum ada sekitar 133.000 sekian dengan total responden dari semua jenjang ada sekitar 202 142 nah ini Bapak Ibu khusus untuk paut aja yang akan kita tekankan dari total sekolah yang ada di dapur di kita sekitar 204 satuan responden yang baru mengisi baru sekitar 56.000 jadi baru sekitar 30% dari total sekolah yang ada dan ini jawaban yang sudah PTMnya ada 17.000 dan yang belum ada sekitar 39.000 sekali lagi kami mohon dukungannya bantuannya untuk terus menghimbau satuan untuk mengisi terkait dengan kesiapan PTM yang dashboardnya tadi tentu sudah kami sampaikan di website yang berikutnya terkait dengan kondisi kondisi alasan belum sekolah belum memulai PTM tetap muka jadi ada beberapa alasan tentunya disini sudah kita petakan juga yang pertama alasan untuk yang A sekitar 9% 9,63% ini alasannya adalah orang tua yang belum mengizinkan pembelajaran tetap muka PTM terbatas kemudian yang B ini tentunya Pemda atau Satgas belum mengizinkan ini ternyata ada banyak juga ada sekitar 60% 0,35% dan ini tentunya sekali lagi pasti terkait dengan kondisi kondisi di wilayah-wilayah tersebut kemudian yang C ada 17% ini karena sebagian besar GTK belum mendapat vaksin dan ada faktor lainnya itu ada sekitar 12,54% yang tentunya ini misalnya dalam konteks sekolahnya memang belum siap kemudian juga ada isu bahwa apa namanya peserta didik yang berkurang dan lain sebagainya nah ini yang termasuk dalam kategorisasi lainnya tersebut nah untuk data untuk data pendidikan saat ini sampai hari ini ya ada ada 1,54 juta pendidik dan nangga pendidikan yang sudah menerima vaksin ya jadi kurang lebih 30% dari 5,6 juta nah ini beberapa data yang kami sajikan disini adalah PTK yang sudah mendapatkan vaksin dosis yang pertama ini dari mulai Maret sampai dengan 1 Maret sampai dengan 28 Mei ya sudah cukup banyak datanya yang sudah apa namanya di vaksin dan tentunya harapannya ini adalah bisa menjadi gambaran di daerah mana dan satuan mana dan memberikan juga apa namanya gambaran kesiapan untuk pertemuan tetap muka nah ada beberapa alasan terkait dengan komitmen terpenuhinya vaksinasi bagi seluruh PTM yang pertama terkait dengan laju vaksin yang terhambat ya karena KMNK mengalami isu keterjaan impor vaksin di bulan April dan tentunya per hari ini kesediaan vaksin sudah tidak menjadi masalah lagi dan mudah-mudahan dalam waktu cepat seluruh PTK kita sudah apa namanya kita bisa berikan vaksin nah ini sebarannya ya Bapak Ibu ya yang sudah di vaksin di DKI sudah 78% Jogja 75% kemudian Jawa Timur 30% Jawa Barat 34% dan Sera Nasional itu ada sekitar 28% kemudian ada perwakilan dari Maluku Utara dan Aceh juga memang presentasi vaksinasi PTK di kota besar secara signifikan lebih tinggi ya dibanding dengan kota kecil atau kopaten nah harapannya nanti juga kita akan meminta dukungan untuk komisi 10 ya untuk mensosialisasikan vaksin guru ke daerah yang berikutnya teknis persiapan pelaksanaan dan pemantauan PTM terbatas ini yang pertama tentunya kita akan menyampaikan informasi terkait dengan syarat PTM terbatas yang pertama tentunya syaratnya yaitu satuan pendidikan wajib mengenai daftar periksa jadi sebelum memulai layanan perlu untuk mengisi wajib daftar periksa untuk mengisi beberapa kesiapan untuk sekolah yaitu dalam konteks daftar periksa tersebut kemudian pembelajaran tetap mukal dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh tentunya untuk memenuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penumpukan agar tetap juga terlayani bagi orang tua yang belum akan mengizinkan anaknya melaksanakan pertemuan tetap muka karena berbagai faktor atau alasan termasuk juga anak-anak yang disinyalir memilih komorbid yang tentunya juga akan sangat berisiko termasuk anggota keluarganya kemudian orang tua dapat memutuskan bagi anaknya tetap melawan pembelajaran jarak jauh walaupun Satuan PAUD sudah mulai PTM terbatas kemudian syarat berikutnya pemerintah pusat pemerintah daerah dan kanwil wajib melakukan pengawasan terhadap pelakonan pembelajaran di Satuan PAUD kemudian berdasarkan hasil pengawasan dan atau jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19 pemerintah pusat pemerintah daerah kanwil kantor Kemenak dan kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memperhentikan sementara pembelajaran tetap muka terbatas di Satuan dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyambaran COVID-19 maka pembelajaran tetap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan Pak Arya ya punya waktu 5 menit lagi untuk pemaparan 5 menit ya oke konsep pembelajaran di masa pandemi tentunya ini ada beberapa hal yang pertama sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang kedua terkait dengan protokol kesehatan kemudian kurikulum juga dalam kondisi khusus juga tentunya prinsip pembelajaran dan tentunya adaptif sesuai dengan kondisi pandemi nah ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam konsep pembelajaran selama pandemi yang berikutnya tahapan penelenggaran PTM terbatas yang pertama ada persiapan disini tentunya satu pendidikan membentuk tim satgarts COVID-19 yang terdiri dari beberapa tim ada tim pembelajaran kesehatan latihan dan juga menyiapkan kesiapan belajar sesuai dengan daftar periksa mengisi laman daftar periksa pada DAPODIC membuat surat usulan pertemuan PTM terbatas dan juga terbatas kepada dinas pendidikan kemudian verifikasi ada tim verifikasi nantinya akan memastikan apakah kesiapan yang tadi sudah disampaikan sudah terpenuhi baru kemudian akan ada surat rekomendasi nah ini tentunya beberapa tahapan yang berikutnya izin orang tua ini tentunya akan ada izin yang sekali lagi menjadi dasar juga untuk pertemuan terbatas muka jadi akan ada koesioner dan bila orang tua keberatan akan PGJ sementara bila orang tua mengizinkan satuan melanjutkan PTM yang berikutnya ada evaluasi evaluasi ini perlu dilakukan tentunya oleh Diner Sehatan Puskesmas Satgas COVID dan juga ketika ada indikator aman bisa dilanjutkan bila tidak tentunya ditunda untuk disempurnakan dan jika terkonfirmasi COVID pada PTM wajib menutup PTM terbatas untuk sementara dan menggantinya dengan PJJ yang berikut terkait dengan daftar kesiapan PTM kesedihan sanitasi kemudian fasilitas kesehatan kemudian pembetaan warga satuan tidak boleh terlihat di satuan kemudian berikutnya adalah pengaturan jadwal ini juga tentunya bisa kita pedomani sama-sama bagaimana agar PTM melakukan pertama pengelompokan pengelompokan untuk pada kelompok kecil dan seterusnya kemudian shifting kemudian jam masuk dan pulang yang disesuaikan dan juga istirahat tidak bisa dilakukan keluar untuk harus dikelas dan dilarang ngobrol dan makan dan minum dan tentunya disini disclaimer pengaturan bisa disesuaikan dengan kondisi satuan dan juga wilayah ini contoh pengaturan jadwal nanti bisa dilihat Bapak Ibu kemudian ini tata letak bangku juga tentunya ini juga bisa dilihat dan nanti bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kemudian ini terkait dengan layanan yang bisa dilakukan terkait dengan blended learning seperti apa terkait PJJ dan PTM seperti apa konteks asinkronis dan asinkronis karena memang prinsip dari PJJ ini harus kita pahami juga jangan sampai nanti pada akhirnya hanya memindahkan pembelajaran ke rumah tapi prinsip-prinsip terkait blended learning ini tidak kita pahami kemudian yang berikutnya tugas dan tanggung jawab ini sedikit lagi disini ada tugas tanggung jawab subgas COVID-19 nanti silahkan dilihat kembali kemudian disini ada peran kepala sekolah ini tentunya ini perlu perlu kita perhatikan sama-sama bagaimana kepala satuan perannya dan lain sebagainya termasuk pemerintah daerah ini tentunya sekali lagi terus-menerus kita harus sampaikan terkait dengan kunci dari kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan jadi kedisiplinan itu merupakan kunci utamanya yang berikutnya praktik baik ini Bapak Ibu terkait PTM di dalam konteks regulasi ada SE Gubernur SK Palinas yang enak terkait PTM terbatas disatuan kemudian adanya kolaborasi koordinasi antara LPMP dan BP PAUD dengan tim pembina unit kesehatan sekolah kemudian mendorong PTM terbatas disatuan dengan bentuk satgas dicoba PTM ini juga dilakukan di beberapa daerah termasuk di DKI kemudian sosialisasi kampanye publik ini juga tentunya harus terus kita lakukan dan yang tidak kalah penting memberi edukasi kepada orang tua edukasi parenting bagaimana mendampingi anak ketika memang harus melakukan PJJ atau BDR ini materi-materi pendukung Bapak-Ibu nanti bisa juga di-download bisa di-unduh dan bisa dibaca kembali terkait dengan bagaimana kita memastikan hal-hal yang kita lakukan pada saat kondisi pandemi ini tentunya ini juga sudah tersedia semua termasuk dari Youtube Youtube juga ada pengenalan lingkungan sekolah ini juga penting untuk kami sampaikan tentunya ini kita harus pastikan bahwa pada saat nanti tahun ajaran baru terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah juga harus kita lakukan bagi mereka yang akan maksudkan pertemuan tetap muka jadi tidak serta-merta mereka mengikuti proses pembelajaran atau bermain tapi justru bagaimana mereka beradaptasi dulu dengan kondisi saat ini beradaptasi dengan apa istilahnya SOP dilakukan oleh sekolah simulasi-simulasi dilakukan dan lain sebagainya ini merupakan hal yang penting terkait dengan apa namanya masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk kakak-kakaknya tentu ya untuk kakak kelas paut ya nah ini prinsip umum secara virtual bisa menggunakan profil sekolah dan lain sebagainya kemudian secara luring menyebarkan informasi surat edaran kepada orang tua saya rasa itu Mas Rio yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat baik kita sampai jumpa di video